Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau kasih info Tips pecah telur untuk tiktok shop Jadi buat temen-temen nih yang jualan di tiktok shop Aku bakalan share ke kalian semua Gimana caranya supaya ada penjualan Pertama gitu Intinya supaya pecah telur pertama bisa cepat gitu Pertama aku mau spill dulu untuk penghasilan Yang aku peroleh karena biar kalian percaya Bahwa emang akun aku sudah pecah telur gitu ya kan Kita spillnya di analisa data ya Nah kita lihat untuk bulan Desember Di bulan Desember itu penghasilannya di 29.622.967 perak Ini untuk penghasilan dalam satu bulan yaitu dari tanggal 1 dan sampai tanggal 31 bulan 12 Kalian bisa lihat ya tanggalnya Untuk penghasilannya sendiri itu produk yang sudah terjual di 547 piece Jadi sekitar 500 lebih harian barang keluar dalam satu bulan Untuk live streamingnya skin sendiri ini aku cuma live streaming di pagi hari ya guys Ini kalian bisa lihat untuk range waktu yang aku lakukan saat live Kalian bisa lihat di tanggal 31 itu di jam 6 pagi Tanggal 31 lagi di jam 5.49 pagi Tanggal 30 nya di jam 6.58 Terus tanggal 30 nya lagi di jam 5.44 Itu rata-rata semuanya pagi guys sampai bawah pun Nih di tanggal 29 itu juga di jam 5.18 pagi Jadi rata-rata live yang aku lakukan cuma di pagi hari Karena kenapa? Karena kebetulan pekerja Jadi sesi live nya gak terlalu banyak guys Apalagi buat kalian semua yang full time di rumah Kalian bisa nambahin sesi live streaming lebih banyak Jadi tips yang pertama supaya cepat pecah telur Coba lakukan live streaming secara konsisten Misalnya nih kalian mau live di pagi dan siang Itu dilakukan setiap hari Setiap hari pagi siang itu harus wajib live Nah itu yang pertama tips untuk pecah telur Lakukan live streaming Terus yang kedua Lakukan live streaming secara konsisten Karena kenapa? Karena kekonsistenan itu butuh banget Untuk yang namanya jualan guys Apalagi jualan di online shop Kita belum punya followers misalkan Kita belum punya pelanggan misalkan Itu kekonsistenan harus banget kalian lakukan Karena itu bener-bener penting banget Terus yang ketiga selain konsisten Buat video-video tiktok yang menarik Jadi itu biar orang tau Mengenai video-video yang kalian buat tuh Untuk memperkenalkan produk kalian gitu guys Nah contoh kita masuk ke tiktok dulu ya Ke tiktok untuk video-video yang aku buat Karena kebetulan aku jualannya thrifting Kalian bisa lihat kayak Misalkan upload-upload video-video kayak gini Ini adalah video-video tiktok yang aku buat Untuk memperkenalkan produk yang aku punya gitu Ini adalah produk-produk thrifting semua Jadi kebetulan aku jualan thrifting Dan aku selalu membuat video-video tiktok Dengan simple walaupun gak tiap hari Tapi pastinya bakalan ada selalu gitu Untuk video-video tiktok yang dipromosikan Ke penonton-penonton aku Kayak gitu Next lagi kalian jangan lupa Selain promosi video tiktok Yang keempat itu kalian harus share Di seluruh sosial media Jadi maksudnya itu kayak Misalkan nih kita mau live streaming Mau live streamingnya itu dimana gitu ya kan Kalian harus share di seluruh sosial media yang kalian punya Misal akun kita bakalan live Di pagi hari Kalian share dulu di sosial media Misalnya di facebook, di instagram Kemudian di WA dan lain-lain Karena aku pribadi ketika aku mau live Itu aku selalu Apa namanya Selalu gempor-gembor gitu loh guys Kayak selalu menginfokan ke orang-orang Bahwa akun aku bakalan mengadakan live Misalnya di jam segini, di jam segini gitu Nah itu untuk tips pecah telur juga Terus next yang selanjutnya Apa yang harus dilakukan Yang harus dilakukan ketika kalian live streaming Kalian bisa melakukan Kayak promosi-promosi Contoh buy one get one Aku lihat di Analisa data live streaming Jadi disini tuh Di bulan Desember Aku kebetulan di bulan Januari ini Belum ada live Karena kebetulan Belum mulai masih prepare ya Jadi Disini tuh kayak Nih Nih Di tanggal 27 jam 5 Aku ada promo buy one get one Di tanggal 25 lagi Ada buy one get one Di tanggal 24 lagi Ada buy one get one Kenapa aku melakukan promosi-promosi kayak gini Ini tuh Sebenernya Pertama tips untuk menarik pelanggan Atau customer Terus yang kedua Orang biasanya tuh tertarik dengan hal-hal Yang kayak gini Contohnya Buy one get one Kemudian give away Yang gitu-gitu Itu bisa naikin followers Dan juga bisa buat orang tertarik Untuk join di live kita Makanya ketika aku live Pokoknya tuh dalam satu minggu Aku selalu menyelipkan Buy one get one guys Buy one get one tuh penting banget Di akun aku ya Karena orang tuh pada Pada apa ya Pada Nih Pada tertarik banget Gitu loh nih Di tanggal 12 juga Aku ada buy one get one Di tanggal 11 juga Aku ada buy one get one Jadi hal-hal yang kayak gini tuh Kayak Buy one get one Give away Itu juga harus banget Kalian lakukan Supaya orang lebih Tertarik lagi Untuk join Di akun kalian guys Tapi kalian juga harus Perhitungan harga ya Jangan sampai Buy one get one Dan merugikan Misalnya Merugikan Model kalian Enggak Aku biasanya Kalau buy one get one Ada harga lain Yang di up Jadi harga yang satunya itu Tertutupi gitu Oleh harga lain Yang sudah aku up Harganya Kayak gitu Pokoknya itu pintar-pintar kita Untuk mengotak Ngatik harga guys Seperti itu Oke teman-teman Itu dia video dari aku Tips pecah telur Ala aku Jadi ini tuh Hal-hal yang sudah aku lakukan Dari awal banget live Sampai sekarang Dapet penghasilan segitu Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment Subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye